Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi dengan Kang Yus masih di seputaran stasiun sekarang ya stasiun Tegaluar di sebelah barat jadi material-materialnya ini sudah ditempatkan onsite di sebelah barat yang tadinya berada di sebelah timur dan baru satu dua mungkin ya untuk kolom-kolom dari atap peron kanopi yang sudah baru satu yang berdiri ada dua yang berada di sini ya di onsite ya Alhamdulillahirrahmanirrahim semoga kita semua masih dalam lindungan Allah SWT ya diberikan kesehatan, keselamatan bisik yang halal ilmu yang bermanfaat dan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT ya hari ini dan keluangan waktu juga ya tentunya ini lagi proses tadi proses pemindahan material-material steel yang berada di sebelah timur tadinya tertumpuk di sebelah timur dikendahkan ke barat sementara di pemasangan kereta rel kereta belum ada lagi belum ada yang signifikan lagi ya masih ada tapi manual ya kemarin masih ada satu bagian di depo yang masih belum tersambung dan saat ini sudah tersambung ya dan ini adalah progress update di peron stasiun Tegaluar di bagian timur jadi sudah 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 ya sudah 8 ya 8 8 8 balok girder yang sudah diangkat dipasang di peron ini dan sudah ada 4 movable scaffolding yang sudah berada di antaranya ya untuk membantu pemasangan di ketinggian dan ada 3 atau 4 ya untuk mobil krin baik yang besar untuk pengangkatan balok girdernya maupun yang kecil ya untuk mengangkatan orang untuk untuk sisi-sisi yang tidak terjangkau oleh movable scaffoldingnya mudah-mudahan ini cepat terus selesai dan kalau kita ke barat ternyata memang material-materialnya yang berada di timur sudah dipindahkan sudah didistribusikan ke area sebelah barat untuk pemasangan selanjutnya ya hanya saja memang untuk justru untuk kolom-kolomnya baru sedikit ya kita masih menunggu mudah-mudahan begitu bagian sebelah timur beres material sebelah kolom untuk sebelah barat datang ya dan ini kalau kita melihat terus ke arah barat yang sudah terbentang untuk jalur dari kereta cepat ya dari empat menjadi dua terus menuju ke jalur yang sedang menuju ke arah stasiun tegaluar untuk pemasangan box girder ya yang saat ini hanya tinggal kurang lebih 480 meter lagi dari launcher ke tersambung ke bridge ataupun subgrid dari stasiun tegaluar ini ya mungkin dalam pekan awal pekan pekan ini awal pekan depan itu sudah tersambung mudahannya jadi bus satu bus untuk dorongan untuk percepatan di semuanya ya di tegaluar di stasiun maupun di deponya dan pemasangan rail juga mungkin segitu dulu update-nya dari kang news jangan lupa untuk thumbs up-nya like-nya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe untuk update berita-berita video kang news selanjutnya atur nol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax